Bupati Lombok Tengah menyatakan akan mewajibkan para ASN yang berhijab untuk mengenakan cadar. Pernyataannya itu pun menuai kritik dari sejumlah pihak. Terkaitan hal tersebut, sang bupati mengatakan tak ambil pusing. Hal ini lantaran pemakaian cadar hanya digunakan setiap berolahraga. Pernyataan Bupati Lombok Tengah Muhammad Suhaili Fadil Thohir menuai polemik. Pasalnya, ia menyatakan bahwa aparatur sipil negara atau ASN yang memakai hijab diwajibkan untuk mengenakan cadar sebagai pengganti masker. Video itu diketahui beredar sejak Jumat 19 Juni 2020. Dikutip dari kompas.com, Kamis 2 Juli 2020, Suhaili saat dihubungi menyatakan. Pernyataan itu, ia sampaikan secara lisan dan spontan. Saat itu, Suhaili sedang senam bersama di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Menurut Suhaili, pernyataan untuk mewajibkan ASN memakai cadar karena kali itu ia melihat masih banyak ASN yang tak memakai masker tiap Jumat saat berolahraga bersama. Sehingga ia menilai pemakaian cadar tak akan mengganggu jalannya nafas. Suhaili menegaskan untuk ASN laki-laki dan yang tak memakai hijab tetap memakai masker. Ia juga membantah bahwa cadarisasi tersebut ada kaitannya dengan radikalisme. Cadarisasi yang dicetuskan, menurut Suhaili, bukan satu paket dengan penggunaan jubah yang wajib untuk dikenakan ASN muslimah. Namun penggunaan cadar murni untuk mengganti masker karena dari segi estetika, ASN muslimah bisa menggunakan jilbab dan cadar dengan warna yang serasi hingga menarik untuk dilihat. Penggunaan cadar tersebut hanya akan dipakai pada Jumat pagi saat berolahraga bersama. Terkait kritik yang ditujukan padanya, Suhaili pun tak mempersoalkannya. Jadi nanti kalau misalnya merah warna jilbabnya, cadarnya pun warna merah. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak pakai masker. Yang tidak muslim, yang tidak pakai jilbab, tetap pakai masker. Tapi yang muslim yang pakai jilbab, dia pakai cadar. Jadi program kita untuk Lombok Tengah, cadarisasi. Jelas ini? Oke. Tiap Jumat saya akan periksa, kita akan lombakan. Cadarisasi dan kita akan coba gerakan untuk Lombok Tengah. Muslimah harus pakai cadar sekaligus sebagai maskernya. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi lainnya hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!